Halo guys, kembali bersama saya di Gosip Panas Sejak insiden dikasari Hafiz Rosdi pada 2 Mas lalu, Nurul Suhada Matsukri dilihat tidak mendiamkan diri dan terus mendedahkan satu persatu sikap pelakon berkenaan Menurusi perkongsian terbaharu di Instagram miliknya Suhada29, memberi bayangan sikap aktor itu turut mendapat sokongan daripada ahli keluarga mentuanya termasuk adik iparnya yang didakwa bersubahat dalam kejadian menimpanya Suhada bagaimanapun, redo dengan apa yang dilaluinya ketika ini sekaligus, berharap agar terus kuat untuk berdepan dugaan Saya akui ujian Allah buat saya kali ini amat berat, sangat berat, Allah datulis takdir hidup saya dan anak-anak dengan sangat geliti Sehebat dan sebesar manapun ujian buat saya dan anak-anak, saya tak boleh lari, saya kena lalui perit sakit semua ini Saya ditumbuk, saya dihianati, saya ditipu, saya dipermainkan dengan nama Allah Dia bersumpah itu ini sedang adik dia sendiri bersubahat dan sebagainya katanya Tambah Suhada, dia percaya kejadian yang berlaku ketika ini merupakan bantuan dari Allah untuk membebaskan dia daripada terus berdepan dengan keluarga mentuanya yang disifatkan sebagai toksik Dalam pada itu, Suhada juga memohon agar orang ramai terus mendoakan agar dia dan anak-anaknya terus kuat berdepan ujian Allahu Akbar, rasanya jiwa saya ada rabak, hati saya ada remuk, saya tahu Allah tengah hulurkan tangan buat saya untuk keluar daripada penderitaan ini sehubungan ini dari keluarga toksik Saya mohon sangat, doakan saya kuat, doakan anak-anak saya kuat, kami nak berjaya lalui ujian Allah ini dengan flying colors Insya Allah, saya tak akan pernah lupa semua yang mendoakan saya ujarnya Sementara itu, usaha MSTAS menghubungi Hafiz untuk menjawab tuduhan itu gagal apabila penggilan telefon dibuat tidak dijawab Pada 2 Mac lalu, Hafiz didakwa menumbuk bagian kiri wajah Suhada sebanyak 3 kali selepas berlaku pertengkaran di antara mereka di sebuah lokasi berdekatan kawasan rehat dan rawat sungai Bolo Selangor sekitar pukul 6 pagi Akibat kejadian itu, Suhada terpaksa menerima 10 jahitan pada wajahnya Susulan kejadian tersebut, 2 ahli keluarganya turut membuat laporan polis berhubung kejadian itu dan ketika ini kes itu dirujuk ke bagian siasatan jenaz seksual wanita dan kanak-kanak di 11 ibu pejabat polis Kentijen Selangor